GEMERLAW KONSER TAYLOR SWIFT DI SINGAPURA Taylor Swift adalah penyanyi dan penulis lagu yang sangat terkenal dari Amerika Serikat. Dia dikenal karena lagu-lagunya yang menarik dan suaranya yang indah. Taylor memulai karirnya ketika dia masih sangat belia. Tahun demi tahun berganti dan kini dia menjadi salah satu bintang musik terbesar di dunia. Di Stadion Singapura yang dipenuhi oleh 55.000 penggemar, semua orang menyanyikan lagu-lagu yang dia tulis sepanjang perjalanan hidupnya. Lagu-lagunya bercerita tentang kehidupan, pengalaman dan perasaannya yang dapat dipahami oleh banyak orang. Dia bernyanyi tentang cinta, persahabatan dan keberanian untuk membela diri sendiri. Dia telah memenangkan banyak penghargaan untuk musiknya dan memiliki penggemar di seluruh dunia. Penampilannya penuh dengan berbagai kejutan. Sepanjang konser, Taylor Swift memperlihatkan kedekatan hatinya dengan Singapura. Terutama saat para penggemar menerangi stadion dengan lampu pada ponsel mereka selama lagu Marjorie yang didedikasikan untuk neneknya. Taylor berbagi cerita yang menyentuh hati tentang ikatan keluarganya dengan Singapura dan bahkan menggunakan singlish dalam lagu-lagunya. Sehingga penampilannya pun semakin spesial bagi penonton. The Aeros Tour telah meraih kesuksesan besar, memecahkan rekor dan menghasilkan keuntungan lebih dari 15 triliun rupiah. Singapura adalah satu-satunya negara yang menggelar pertunjukan ini di Asia Tenggara setelah pertunjukan sebelumnya di Tokyo. Tiket konser Taylor Swift di Singapura terjual dengan cepat. Penggemar dari seluruh dunia termasuk India dan Singapura berbondong-bondong ke stadion untuk menyaksikan penampilan Taylor Swift. Bagi banyak penggemar termasuk penonton yang baru pertama kali menonton konsernya dan penggemar internasional, konser tersebut merupakan pengalaman tak terlupakan yang akan mereka kenang seumur hidup. Dan meskipun Taylor masih akan melanjutkan turnya di Eropa, para penggemar di Singapura sudah menantikan kunjungan Taylor berikutnya. Apakah kalian mempunyai artis atau penyanyi yang disukai? Kenapa kalian menyukainya? Apakah kalian pernah menonton pertunjukan atau konser? Seperti apa pengalamannya? Piko, kamu tahu tidak kenapa kemarin banyak orang di National Stadium? Tentu saja, Dino. Mereka datang untuk di Eros Tour Taylor Swift. Wah, banyak sekali orang yang berkumpul untuk mendengarkan satu orang yang bernyanyi. Ia, Taylor Swift sangat terkenal. Aku ingin tahu mengapa dia bisa begitu populer. Sebaiknya kita tanyakan pada orang yang mengerti. Ide bagus, Piko. Ke bumi kita pergi. Halo Kak, akhir-akhir ini semua orang membicarakan Taylor Swift. Mengapa dia bisa begitu populer? Ada beberapa alasan mengapa Taylor menjadi begitu populer. Pertama, dia sangat terbakat. Bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai penulis lagu. Dan dia telah menjadi penyanyi cukup lama yang memberinya banyak waktu untuk meningkatkan keterampilan menulis lagu dan membangun basis penggemar yang sangat besar. Apakah kalian ingat di mana penampilan Taylor Swift diadakan di Singapura? Benar! Konsernya diadakan di National Stadium. Lagu seperti apa yang dia tulis sehingga membuat orang menyukainya? Lagu-lagunya populer tidak hanya karena menarik, tapi juga karena adanya koneksi erat yang dibentuk dengan para pendengarnya, serta pengaruh yang dia miliki di luar musik. Koneksi lebih erat? Bagaimana maksudnya? Dia menulis lagu tentang kisah hidupnya. Entah itu tentang jatuh cinta, menghadapi patah hati, atau sekedar mencari tahu siapa dirimu. Musiknya terasa seperti berbicara kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Tapi bagaimana dia bisa terhubung dengan penggemarnya? Dia bukan seorang selebriti yang terkesan menjaga jarak. Dia seperti seorang sahabat yang selalu ada untukmu. Baik itu melalui media sosial, video musiknya, atau bahkan wawancaranya. Taylor punya cara untuk membuat penggemarnya merasa dilihat dan didengar. Jadi, rasanya sepertinya dia adalah bagian dari hidup mereka. Tepat sekali! Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat para penggemarnya merasa seperti mereka adalah bagian dari dunianya. Dan itulah mengapa mereka sangat menyayanginya. Karena dia bukan hanya seorang superstar, dia adalah salah satu dari mereka. Kedengarannya istimewa! Tapi kenapa banyak orang yang mencintainya? Bukan hanya musiknya yang dikagumi orang, tapi juga kepribadian dan nilai-nilai hidupnya. Taylor tidak takut mengutarakan pendapatnya dan membela apa yang dia yakini. Wow, dia terdengar seperti pahlawan super di dunia nyata! Bisa dibilang, dia menginspirasi orang untuk menjadi yang terbaik dan membela apa yang benar. Dia bukan sekedar penyanyi. Dia juga seorang panutan yang penuh keotentikan, ketangguhan, dan kepedulian. Sehingga menjadikannya seseorang yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Wah, dia benar-benar berbeda! Memanfaatkan ketenaran dan pengaruhnya untuk kebaikan. Inilah salah satu alasan mengapa begitu banyak orang mencintai dan menghormatinya. Apakah kalian mengagumi seseorang? Ciri-ciri apa yang dimiliki orang tersebut? Apa yang membuatmu mengagumi orang tersebut? Apa yang dapat dipelajari darinya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk tuangan seru lainnya bersama Nino.